Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah ya, Santri Darur Rahman sudah memasuki hal perpulangan 26-28 Desember 2020 Siapa sih yang gak kangen? Kami membuat video ini dalam rangka menyambut hari perpulangan Santri Darur Rahman dengan tetap mengikuti protokol kesehatan Nah, Ustadz yang satu ini sedang memperagakan seorang wali santri yang sedang menyebut anaknya Ketika wali santri sudah sampai di pondok, security atau majelis guru akan siap menyambut di pagar sesuai jam yang sudah ditentukan Security akan mengecek suhu badan dan masker Oh iya, pastikan bapak ibu di rumah menggunakan masker ya Juga jangan lupa bawa hand sanitizer Ini kami peringatkan dari awal, wajib pakai kendaraan, baik menggunakan kendaraan beroda 2 atau 4 Jadi sudah tidak ada lagi yang jalan kaki Minimal pakai driver online bisa kan? Ini juga demi mematuhi protokol kesehatan dan meminimalisir kerumunan Oke, lanjut Masih ingat ya masa awal santri masuk? Masih ingat juga nih bagaimana kawasan pesantren? Nah, seperti biasa Wali santri akan diarahkan ke lapangan melalui jalur belakang asrama putra Ya, mau lewat mana lagi coba? Emang itu jalurnya? Pelan-pelan saja, santai tidak perlu terburu-buru Berhati-hatilah ketika berkendara di kawasan pesantren Sebab masih banyak santri yang sedang melaksanakan tugasnya masing-masing Ketika sudah sampai di lapangan, berjalanlah ke tengah lapangan atau depan tenda Tergantung pengarahan dari petugas Nanti ada petugas yang akan menyambut wali santri dan menanyakan siapa anaknya yang akan dijemput Para santri yang akan dijemput sudah siap menunggu di tenda bersamaan dengan barang-barangnya Silakan menunggu sebentar di lapangan Semoga para santri juga ada kepekaan untuk menunggu para ayah ibu sekalian Yeay, akhirnya si santri dan orang tuanya bertemu nih Ya, si santri sedang naik guys dan berangkat Pastinya si santri senang banget nih, orang tuanya apalagi Lanjut Majulah dan berputar melewati jalur belakang masjid atau sekitar empang Dan setir kembali maju ke depan menuju pos yang dijaga oleh majelis guru dari wali kelas atau wali asuhnya masing-masing Silakan bertatak muka sekilas dengan wali kelas atau wali asuhnya sembari menerima selembaran surat izin pulang Setelah selesai dari pos wali kelas atau wali asuh, silakan kembali keluar sekaligus pulang Hati-hati di jalan, santai dalam berkendara Utamakan keselamatan sebab banyak yang menunggu di rumah Ya, masa sih gak ada yang menungguin? Oh iya, info penting juga nih, jalur gang suep sedang ditutup Jadi harap melalui jalan keluar raya atau covering DKI ya Harap ikuti jadwal yang ada seperti pada Sabtu tanggal 26 Desember pukul 1 siang untuk kelas 1 putra Dan pada pukul setengah 7 malam sampai jam 9 malam itu khusus santri kelas 1 putri Jangan terlalu bersemangat ya, sampai datang padahal bukan jadwalnya Setau saya nih, malah kasian yang jemput menunggu sampai tiba jadwalnya Jika ada kendala, biasakan konfirmasi kepada wali kelas atau wali asuhnya Tunggu respon wali kelas atau wali asuh, jangan sampai nih belum ada respon terus tiba-tiba datang Bikin bingung para petugas perpulangan deh nantinya Bagi pengendara mobil, sama halnya seperti pengendara motor Nanti petugas akan mengarahkan ke lapangan dan memanggilkan si santri untuk masuk mobil Silahkan tunggu sebentar, sebab perpulangan nantinya tidak sesepi simulasi ini Mohon bersabar ya, para petugas nantinya akan membantu membawa barang-barangnya ke mobil Para petugas ini terdiri dari majelis guru dan para pengurus ya Beuh, ganteng-ganteng kan ya Setelah si santri masuk ke mobil, lanjut berputar melalui jalur belakang majid Sama halnya simulasi pengendara motor tadi Silahkan bertemu dengan wali kelas atau wali asuh agar menerima surat izinnya Jika sudah, silahkan pulang Kami ingatkan nih, tidak ada wali santri yang turun dari kendaraannya Agar mempercepat proses perpulangan dan menghindari kerumunan Untuk pengendara mobil, wajib mencetak selembaran nama anaknya dan menempelkannya pada kaca mobil Guna mempermudah pemanggilan dan mengetahui pengendara mobil si santri File-nya akan dikirim ke grup kelas masing-masing Kami akan mengirimkan file dokumen dan silahkan diketik sendiri dan dicetak sendiri agar rapi Ya bisa kan, cuma nge-print saja kok Jika sudah di-print, silahkan langsung ditempel di kaca mobil ya Ditempel di tempat yang sekiranya terlihat oleh petugas Dan demi mengurangi kerumunan lagi dan mempercepat proses perpulangan Diharapkan untuk mengatur kapasitas penumpang mobil Cukup orang tua sebagai pengendara atau sopir dan orang tua saja Jika dalam satu mobil lebih dari dua orang Maka terpaksa harus turun di depan pondok terlebih dahulu Kan kasihan, mau jemput si santri malah dijemput kembali pas mau pulang Ikuti peraturan yang ada, jangan sampai melanggar peraturan ya Untuk putri sama, seperti simulasi tadi Tinggal ikuti jadwalnya Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!